Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, perkenalkan nama saya Orijita Zahra Hari ini saya akan menjadi pembeli materi di kegiatan pelatihan stress management untuk karyawan hotel di bidang sekaunti Nah, kita mulai saja yuk, pertama-tama dengan menampilkan PPT-nya Halo semuanya, selamat datang di kegiatan pelatihan stress management pertemuan pertama Nah, karena hari ini pertemuan pertama, maka kita harus bahas dari basicnya terlebih dahulu yaitu kita harus berkenalan dengan stress Kita mulai, apa sih itu stress? Menurut Charles D. yang menyebutkan bahwa stress adalah tuntutan-tuntutan eksternal yang mengenai seseorang misalnya objek-objek dalam lingkungan atau suatu stimulus yang secara objektif adalah berbahaya Stress juga bisa diartikan sebagai tekanan, ketegangan, atau gangguan yang tidak menyenangkan yang berasal dari diri seseorang Lalu ada macam-macam stress Stress ini ada enam macam Yang pertama, stress fisik yang disebabkan oleh suhu atau temperatur yang terlalu tinggi atau rendah suara yang amat bising, sinar yang terlalu terang, atau tersengat arus listrik Lalu stress kedua, ada stress kimiawi disebabkan oleh asam basah kuat, obat-obatan, zat beracun, hormon atau gas Yang ketiga, ada stress mikrobiologik yang disebabkan oleh virus, bakteri, parasit yang dapat menimbulkan penyakit Lalu yang keempat, ada stress fisiologik Nah, stress ini disebabkan oleh gangguan struktur, fungsi jaringan, organ, atau sistematik sehingga menimbulkan fungsi tubuh yang tidak normal Lalu yang kelima, ada stress proses pertumbuhan dan perkembangan Nah, stress ini disebabkan oleh gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada masa bayi hingga tua Lalu ada yang stress keenam, yaitu stress psikis atau emosional Nah, stress ini disebabkan oleh gangguan hubungan interpersonal, sosial, budaya, atau keagamaan Berikutnya, ada faktor-faktor stress Faktornya itu ada tiga Yang pertama, faktor lingkungan Keadaan lingkungan yang tidak menentu akan dapat menyebabkan pengaruh pembentukan struktur organisasi yang tidak sehat terhadap seseorang Lalu yang kedua, ada faktor organisasi Yang dapat menimbulkan stress di faktor organisasi ini, yaitu role demands, interpersonal demands, organizational demands, dan organizational leadership Lalu yang ketiga, ada faktor individu Pada dasarnya, faktor yang terkait dalam hal ini muncul dari dalam keluarga Masalah ekonomi pribadi Dan karakteristik pribadi dari keturunan Lalu selanjutnya, tahapan-tahapan stress Stress ini terdiri dari enam tahapan Yaitu, tahap pertama Tahapan ini merupakan tahapan stress yang paling ringan Dan biasanya disertai dengan perasaan-perasaan seperti Pertama, semangat bekerja itu besar Dan berlebihan Di overacting gitu Lalu yang kedua, penglihatan itu tajam Tidak sebestinya gitu Biasanya, biasa saja Tapi di tahap pertama ini jadi tajam banget penglihatan kalian Lalu yang ketiga, merasa mampu menyelesaikan pekerjaan lebih dari biasanya Namun tanpa disadari, cadangan energi akan semakin tipis Lalu, stress tahap kedua Dalam tahapan ini, dampak stress yang semula menyenangkan Seperti yang sudah saya jelaskan di tahapan pertama tadi Itu akan mulai menghilang Dan timbul keluhan-keluhan yang disebabkan karena cadangan energi yang tidak cukup lagi untuk sepanjang hari Lalu stress tahap ketiga Nah stress ini, stress tahap ketiga ini apabila seseorang telah memaksakan diri dalam pekerjaannya tanpa menghiraukan keluhan-keluhan pada stress di tahap dua Maka akan menunjukkan keluhan-keluhan yang semakin nyata dan semakin mengganggu di sehari-harinya kalian Lalu ada stress tahap keempat Nah gejala stress di tahap keempat ini Yang pertama, untuk bertahan di sepanjang hari aja itu sudah sulit karena sudah capek banget Lalu yang kedua itu, aktivitas pekerjaan menjadi lebih membosankan dan lebih sulit daripada biasanya Lalu yang ketiga, ketidakmampuan untuk berkegiatan rutin sehari-hari Lalu yang keempat, gangguan pola tidur disertai mimpi-mimpi yang menegangkan Lalu yang kelima, daya konsentrasi dan daya ingat akan menurun Lalu yang keenam, timbul perasaan ketakutan dan kecemasan yang tidak dapat dijelaskan apa penyebabnya Lalu stress tahap kelima Bila keadaan berlanjut, seseorang akan jatuh pada tahap stress kelima Dengan tanda-tanda, yang pertama kelelahan fisik dan mental yang semakin mendalam Lalu kedua, ketidakmampuan untuk menyelesaikan pekerjaan ringan dan sederhana sehari-hari Lalu yang ketiga, gangguan sistem pencernaan semakin berat Lalu yang keempat, timbul perasaan ketakutan, kecemasan yang akan semakin meningkat dan mudah bingung dan panik Lebih dari yang tahap keempat tadi ya Lalu di stress tahap keenam, ini adalah stress tahapan yang paling klimaks Dimana seseorang dapat mengalami serangan panik atau panic attack dan perasaan akan takut mati Itu tahapan-tahapan stress Kalau yang ini, cara untuk mengatasi stress Yang pertama, lakukan relaksasi otot Yaitu pernafasan yang lambat dan dalam suatu usaha yang sadar untuk memulihkan ketegangan otot Yang kedua, biofeedback Dapat dilihat dari fungsi tubuh hingga tekanan tertentu yang dikendalikan secara sukarela atau sadar Yang ketiga, ada meditasi Mengaktifkan suatu respon relaksasi dengan mengarahkan ulang pemikiran seseorang jauh dari dirinya sendiri Lalu yang keempat, ada restrukturisasi kognitif Respon seseorang terhadap stressor menggunakan sarana proses kognitif atau pemikiran Sekian untuk materi stress hari ini Selanjutnya akan dilakukan kegiatan diskusi Jadi bagi kalian yang ingin bertanya, harap aktif Nah, sekian dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh